Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Rizka Hachano sekarang kita lagi jalan-jalan di Sumatera Barat ya nah kali ini kita lagi menyusuri jalan Silayang yang berada di Sumatera Barat yang merupakan jalan penghubung Bukit Tinggi dengan Kota Padang jadi pemandangan sepanjang perjalanan Silayang ini sangat memanjakan mata ya dengan hijaunya jadi kita mau benar-benar terpesona dengan Sumatera Barat ya di sebelah kanan kita ini adalah perbukitan dan di sebelah kirinya itu ada sungai jadi selama di perjalanan ini kita disajikan dengan pemandangan yang hijau-hijau memanjakan mata memang kalau Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alam yang luar biasa jadi kita mau pergi ke Kota Padang dari Kota Bukit Tinggi ya guys kita harus melalui jalan dan Silayang ini merupakan jalan penghubung utama Kota Bukit Tinggi dengan Kota Padang nah ini ada sungai atau kalian dari sebelah kiri kita ini itu airnya sangat cernih sekali ya guys rasanya pengen mandi buat jemput nah ini adalah rel kereta api ya di atas kita nah jadi di sepanjang perjalanan ini juga ada nih guys disediakan tempat-tempat wisata seperti yang kita lihat sebelah kiri ini itu adalah pemandian ya tempat wisata buat keluarga berupa kolam pemandian nah jadi buat teman-teman yang ingin mandi-mandi santai bersama keluarga dan anak-anak tercinta bisa berkunjung ke Silayang ini ya nah ini terdapat banyak pilihan pemandiannya nah kita bisa lihat itu airnya cernih sekali tempat parkirnya juga luas ya guys nah itu terdapat banyak pilihan nih teman-teman jadi teman-teman bisa pilih mau mampir dimana ya nah jadi di sepanjang perjalanan ini kita juga bisa menemukan berbagai macam rumah makan ataupun tempat santai-santai dijamin buat teman-teman yang mau yang melintasi sepanjang perjalanan ini nggak bakalan bosan karena ini bener-bener indah sekali ya teman-teman nah ini juga ada masjid ini baru dibangun ya jadi kalau teman-teman kebetulan lewat disini dan pas waktu sholat bisa mampir sholat dulu ya nah ini di sebelah kanan kita satu lagi nih guys ini adalah air mancur wow jadi ini merupakan salah satu tempat wisata juga yang ada di Sumatera Barat ya yang selalu ramai dikunjungi setiap hari setiap akhir pekan maupun di hari libur atau lebaran ya karena di bawah air mancur itu juga bisa untuk tempat mandi-mandi berendam ya nah juga di sepanjang perjalanan di dekat air mancur ini juga terdapat banyak yang jualan oleh-oleh rumah makan nah teman-teman bisa lihat sendiri ini macet ya dan sangat rame sekali masyarakat yang melintasi jalan si layang ini nah seperti inilah situasinya guys rame banget ya tapi jalannya itu seru banget siapa nih teman-teman yang udah pernah melewati jalan ini dan menikmati keindahan alamnya tuh bisa dilihat view di depan kita ya guys indah sekali dijamin nggak bakalan bergedup mata kalau lewat sini ya ini baru namanya cuci mata ya guys jadi teman-teman yang bingung mau liburan kemana boleh nih singgah di Sumatera Barat ya kemanapun tempatnya itu pasti asik sekali nah ini setelah ini ada lagi satu nih guys ini namanya adalah Malibu anai nah di sebelah kita ini nah itu atau anai resort nah itu juga merupakan tempat wisata banyak sekali pilihan di dalamnya nah ini juga ada cafe baru nih ibumi yang sebelah kiri nanti kita review kapan-kapan ya guys nah jadi kalau buat teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat itu di setiap kotanya di setiap daerahnya itu ada tempat wisata yang menakjubkan ya yang pastinya itu wisata alam yang memang keunggulan dari provinsi Sumatera Barat ini ya selain alamnya yang indah masyarakatnya yang ramah tamah makanannya yang enak dan beragam dan budayanya yang unik juga ya guys dijamin teman-teman semua gak bakalan bosen dan gak bakalan pernah puas kalau jalan-jalan di Sumatera Barat baik itu di kota Bukit Tinggi, Payakumbu, kota Padang Panjang, Batu Sangkar, Padang dan kota-kota lainnya seperti Pariaman apalagi ya kota di Sumatera Barat Pasaman dan masih banyak lagi ya teman-teman ya itu masing-masing daerahnya punya keunggulan tersendiri jalan kan untuk tempat wisatanya ya guys ini untuk melewati sepanjang perjalanan aja di Sumatera Barat ini kita udah merasa berwisata nah teman-teman bisa lihat nih sepanjang perjalanannya itu hijau udaranya yang sejuk nah memang bener-bener memanjakan mata hati dan pikiran ya jadi teman-teman yang bingung mau liburan kemana atau sedang merencanakan mau liburan kemana boleh singgah di Sumatera Barat ya dijamin gak bakalan bosen jangan lupa ikuti Rizka HH Channel dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ya dan ikuti video-video kita selanjutnya selanjutnya ya maaf ya teman-teman yang udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye